Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamerskool Oke guys ya Dan kali ini Gamerskool bakal lanjutin lagi Untuk gameplay Kulsong Saga of War Horse Nah di gameplay Kulsong ini Gamerskool bakal bahas cara kalian itu bisa Nikatin leveling dengan cepat atau fast leveling guys ya Itu ibaratnya gue bakal bahas dari Fitur-fitur XP yang terbanyak Itu dimana guys ya Dari yang terkecil sampai yang terbanyak Jadi kalian bisa tau ya guys ya Yang paling banyak itu dimana untuk SP nya guys ya Oke jadi kita bakal langsung aja grebek Dan by the way gue levelnya baru di level 4 ya guys ya Jadi masih cukup banget Ya gue jarang banget naikin level guys ya Baru kemarin juga gue mainin leveling Sampai sekarang gue lagi ngejar leveling Karena ini pengaruh juga sama equipment guys ya Jadi kalau kalian itu mau focus equipment Ya kalian harus naikin leveling juga guys ya Kan ini ngaruh juga Nanti gue bakal bahas mungkin Kalau sempet nanti gue bakal bahas Senang aja guys ya Kita bakal langsung bahas yang pertama Mungkin gue bakal bahas yang TG Treasure Huns guys ya Dimana Treasure Huns Gue sudah pernah main gameplaynya Pas gue awal pertama kali main guys ya Nah disini ada Treasure Huns Ya guys ya Kan bisa cek aja disini Di Treasure Huns ini Ini itu ada yang namanya Peti guys ya Nah bisa lihat aja ada peti disitu Nah digambar tuh Nah ada peti Nah itu petinya Itu menghasilkan XP guys ya Cuma disini ada batas waktunya Kalian bisa cek aja Per menitnya itu cuma dapet 396 XP guys Jadi kalian bisa lihat aja per menit Jadi kalau di sekitaran 2 jam 8 jam Kalian bisa kali sendiri guys ya Jadi itu 1 menitnya segitu Kalau 8 jam berarti tinggal kalian kali aja Berarti 60 x 8 Terus dikali 396 Ini banyak banget Cuma kalian harus nunggu sekitaran 8 jam Ataupun 5 jam Ataupun 4 jam Ya guys ya Baru kalian bisa ambil XP nya Dan itu berguna banget Nanti buat kalian itu Lebih cepet ya Naikin leveling ya guys ya Jadi seperti itu guys ya Cuma nunggunya lama guys ya Jadi seperti itu Ini di Treasure Huns Oke Ini banyak tapi lama Ini menurut gue sih guys ya Jadi untuk Treasure Huns ini Benar-benar luar biasa banget gitu guys ya Nah Terus yang kedua dimana Yaitu ada di fitur gameplay Jadi bagi kalian yang bingung Mau fast Atau mau apa ya Mau fast ya Bukan mau fast ya Mau farming XP guys ya Jadi ibaratnya Kalau kalian mau farming XP Kalian ada fitur di gameplay Ya Kalian bisa klik aja Di sebelahnya marketplace Di situ ada Ya kalian bisa klik aja di gameplay Dan by the way Yang sering gue mainin itu adalah Gear Realm Ya dulu-dulu gue Pas awal main itu Jarang banget main di Win Hunt Quest ya Padahal Win Hunt Quest ini adalah Khususus buat kalian itu Ningkatin leveling guys ya Jadi seperti itu guys ya Nah Untuknya di Gear Limit itu Buat nyari equipment Jadi seperti itu guys ya Nah gue seringnya itu Nyari equipment dulu Nah Habis gue nyari equipment Gue baru saja ada Ternyata di equipment ini Benar-benar luar biasa banget guys ya Jadi ada yang namanya Tingkat leveling equipment Dan itu Nyambung juga sama level karakter Jadi Senjata sama level karakter Itu harus setara guys ya Nggak boleh berbeda Kalau berbeda pun Minimal kalian harus ada tingkatannya Tingkatannya dari warna kuning Kalau nggak saya Warna kuning warna merah Sama yang warna hijau guys ya Kan ada itu Jangan-jangan-jangan Ini gue bakal bahas di next aja guys ya Oke Nah Yang kedua Kalian bisa battle di Win Hunt Quest Yang ini Cuma gue udah selesai ya I don't know Udah selesai ternyata cepet banget Soalnya Gue kalau farming Kadang Gue masuk Ke ini guys ya Apa namanya Ke party dulu Jadi party Dia itu bakal jalan sendiri Ketika gue lockout Jadi Bakal dipaksa guys Soalnya ada fitur dipaksa gitu Jadi Misalnya Gue lagi makan nih Ataupun apa ya guys ya Misalnya Ataupun kalian lagi Ngejain tugas Ataupun apa Karena ini kan Game santai guys ya Jadi sepeda guys ya Jadi gue pernah Itu gue lockout Pas gue mainin Di Win Hunt Quest Guys ya gue lockout Guys ya gue lockout Jadi Disini tuh gak ada fitur apa ya Boting itu gak ada guys Gak ada fitur boating Gue udah cari-cari kayaknya gak ada gitu Jadi Disini tuh gak ada fitur boating Kalau kalian mau fitur boating Ya boating ya Boting itu berarti liar Boting liar Berarti kalian Otomatis player Ketika kalian lockout itu Nanti karakter kalian bakal jari sendiri Dan bakal cari XP sendiri Jadi sepeda guys ya Jadi kalian gak perlu Susah payah Itu namanya boating guys ya Jadi kalau kalian mau ngeboating Minimal kalian harus gabung di party dulu Jadi sepeda itu Nanti otomatis dari ketuanya Kalau kalian tuh gak mau diaktifin Misalnya kalian mau battle di Gile Apa Gile Apa Rilem Ataupun yang lain juga Itu bakal dipaksa guys Dipaksa masuk Walaupun kalian gak setuju Kalau kalian gak setuju Ya kalian harus keluar dulu Dari partinya Itu baru bisa Kalian dibatalkan Tapi kalau kalian masih Tetap aja ke situ Nanti kalian bakal dipaksa Suruh masuk Itu ada Itu khusus buat ketua Jadi Jadi seperti itu guys Makanya ini kalau buat Boating liar Enak banget nih Jadi kalau kalian mau Boating liar itu Kalian harus Mikukut party Jadi seperti itu guys Karena part ini banyak banget Jadi seperti itu ya Nah kalau yang Gilem itu enggak Yang kedua itu ada di Ini Di windbell Question Kalian bisa cek aja disini Kalian bisa selesai aja Gue gak lupa Kalau Kayaknya Kalau yang ini itu Kayak manajemen Kayak gue suruh beli Gue gak lupa sih Tempatnya dimana guys Kita bakal coba gerbek ya Oke ini ada bar ya Oke gue sudah selesain Kita ambil Loh Dapet XP juga Tuh Di transfer hard Kalian bisa dapetin XP guys Wah luar biasa ini Jadi transfer hard itu luar biasa ya Banyak gitu Yang bisa gue dapetin XP guys Ini sudah Oh iya Disini gue harus beli guys Ya kan Kita cek aja ya Jadi untuk yang dipesan Untuk yang ini Yang windbell Question Ini kalian disuruh Harus beli Equipment guys Cuma kalau Equipment kalian Ada sih Gak Gak usah guys Menurut gue sih Gak usah guys Soalnya disini tuh Kalian harus beli gitu Tuh Kalian harus beli guys Tapi ini levelnya Besar-besar ya Kalian bisa cek aja Ini levelnya besar-besar Kalian bisa masukin aja Cuma minimal ya Kalian harus level Levelnya gede dulu Kalian bisa cek aja tuh Ada level equipment Ya jadi level equipment ini Nyambung juga sama level Karakter kalian guys Jadi kalian jangan sampai salah ya Nanti kalau kalian punya Equipment yang levelnya Ibaratnya itu 50 Sedangkan kalian Karakternya masih Di 40 Itu gak bakal bisa kebuka Eh bukan kebuka Gak bakal bisa kepake Guys ya I'm sorry Jadi gak bakal bisa kebuka Sama sekali guys Wow Itu rugi banget Makanya Kalau kalian mau ningkatin equipment Otomatis level pun harus Tinggi guys ya Jadi seperti itu guys ya Kera bang Kenapa banyak yang CP-nya besar-besar Itu karena mungkin dari fast leveling juga Terus terlebih lagi Untuk yang CP-nya mungkin Kebanyakan dari ini guys ya Atribut Kayak atribut-atribut lain guys Ini gue bakal bahas di next video aja Untuk yang itu guys ya Oke Kita bakal lanjut lagi guys ya Yang selanjutnya itu ada di Tanah Resur Chess Guys ya Kalian udah penamain disini Kalian tinggal masuk aja Gak masalah Nah disini kita bakal langsung aja Dan disini itu kalian Bisa dapetin Gold Gold apa ya Namanya gue agak lupa ya guys ya Gue lupa Kayak gold ini Nah gold bar sama silver bar Ya guys ya Gue lupa Gak lupa Ayo disini guys ya Dan disini itu kalian bisa Dapetin XP juga ya Kalian bisa langsung battle aja Kita bakal langsung battle ya guys ya Aku rumahnya gue bakal langsung battle aja Karena ada banyak Oke Dan gue langsung pake auto aja Gak masalah Kalau gue pake auto guys ya Jadi disini gue mau naikin Pet dulu Sebentar Kita sambil nyantai Sambil gue mau naikin Dari petnya guys ya Untuk pet kesayangan gue Ini namanya siapa ya Pet kesayangan gue ya Gue agak lupa Yang ini guys Yang elang Yang elang namanya siapa guys Gue agak lupa Gue agak lupa ya Namanya siapa ya Elemen api ya Elemen api guys Gue agak lupa guys Nah ini dia Namanya adalah Kelestial Oke Ini adalah pet kesayangan gue Gue suka banget sama pet yang satu ini Ya guys ya ini pokoknya Super power banget Untuk di bagnya Gue suka banget Makanya gue sering pake Cuma gue lagi cari-cari lagi sih Oke Kita bisa naikin Oh my god Abis Yaudah nanti gue bakal cari lagi Tenang aja Undok silvernya Buat ningkatin Kita reroll dulu guys ya Sebentar Oke Kita bisa ganti Nice Kita bisa break ore Aduh Butuh lagi guys Banyak juga ya Ini ada evolusi juga Nanti gue bakal bahas di next aja guys ya Oke Oke Kita tunggu sebentar Oke dapet gold Nah lumayan Nah kita sambil jalan guys ya Jadi Tadi adalah Tadi adalah di Tanah Treasure chest Nah jadi itu guys Keduanya dimana lagi Eh keduanya Yang selanjutnya dimana ya Ya guys Ya kalian bisa cek aja disini guys Ini juga ada nih Distun Wind source Ini kalian bisa disini aja Cuma disini itu Apa ya Belum juga kayak party guys Kalian harus main party ya Kalo di Oral Maze ini Kalian harus main party Jadi disini kayak Bakal dapet hadiah Kayak peti-peti kayak gini Ini kayak peti reform ya Ini gue dapetin ini Peti reform guys Yakin Ini ada Gue udah dapet Gue udah dapet kok Tenang aja Kita bakal coba gerbek ya Kalo gak salah Ada itemnya Mana ya Oh ini dia guys ya Nah kalian bisa liat ya Ini gue harus revamp dulu guys Ini adalah God rune treasure guys Jadi gue harus revamp dulu gitu Gue harus revamp Jadi banyak SP nya ya Kalo nge-boting Kayaknya Gak ada guys Kalo nge-boting Ya kalian harus itu ya Pokoknya harus main party Jadi seperti itu guys ya Oke Ada lagi Ada lagi Ini wedding romantis Ini kalo ada yang mau nikah guys Flyer gitu Di game aja yang mau nikah segala Kita spin dulu guys Let's go Kita spin dulu Oke Dapet permata Nice Dapet rune spirit Let's go Sudah habis ya Sudah habis guys Oke Terus ada ini Ini kayaknya di guild ya Oh iya Ini kayaknya perdagangan guys Kalo yang di Voic Voic apa namanya Tadi gue gak lupa Oke Dapet XP tuh Banyak guys 134k Ya guys ya K Berarti 134k Ya guys ya Jadi seperti itu guys ya Oke Banyak yang Ngajak lagi Padahal gue Treasure nya udah habis loh Ada yang ngajak lagi guys ya Padahal Winhunt Treasure nya Gue udah habis Gitu ya Bisa ada aja ini Winhunt question nya udah habis Gue udah habis ya Gue udah habis Udah gak bisa better lagi guys Seperti itu guys ya Oke Di marketplace Gue bakal beli Suatu item Oh iya Gue mau itu dulu ya guys ya Gue lupa Gue lupa Gue mau Cairin dulu ini Gue mau cairin dulu guys Duitnya gue mau cairin dulu Ya karena gue perlu duit Nah Udah gue cairin Baru Kita naikin path nya dulu guys Ya gue mau naikin path dulu nih Gue mau break out Nice Udah gue naikin Ya Oke Terus Ada lagi gak Gak ada ya Ini juga gue mau naikin Oh Jadi ningkatnya bareng ya Jadi speedo guys ya Oke gak masalah guys ya Oke Nah Mungkin untuk videonya Sampai situ dulu guys ya Jadi buat kalian yang pengen ngeboting liar Kalian harus masukin Karakter kalian ke party dulu ya guys ya Nanti masalah kebelakangan Dia jalan atau enggak Tergantung dari ketua guildnya Eh ketua guild Ketua party guys ya I'm sorry Salah lagi gue Jadi tergantung dari ketua partinya Kadang dipaksa Kadang dikeluarin Ya tergantung dari ketua ya Pokoknya guys ya Oke Nah jadi untuk videonya sampai di dulu Nanti kita bakal lanjutin next video Thank you banget udah nonton Jangan lupa kasih like nya Kasih komen nya Jangan lupa yang belum subscribe Jangan lupa subscribe guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye bye Yeay Bye 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 Terima kasih.